Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan bimbingan teknis tenaga pengawas pembangunan rumah bersubsidi untuk mendukung aplikasi Sipetro. Pada sesi ini kita akan sharing mengenai mempersiapkan dan mereview perencanaan prakonstruksi dan konstruksi pembangunan perumahan bagi MBR. Jadi kalau pada sesi-sesi sebelumnya lebih untuk menilai yang sudah jadi ya. Nah kalau pada sesi ini kita sifatnya preventif. Jadi mempersiapkan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang dibahas pada sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi supaya tidak salah, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen, gambar, spesifikasi teknis. Kemudian untuk konsultan MK, ini ada titipannya, ada contoh kontrak dan dokumen baik itu bencana teknis maupun MK-nya nanti ya. Ya semuanya ini secara preventif akan menjamin rumah kita dibangun sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya. Jadi kita akan lihat pertama pendahuluan, kemudian perkembangan persyaratan teknis rumah kapak, dokumen teknis prakonstruksi, dokumen teknis konstruksi, dokumen pengadaan manajemen konstruksi, dan penutup. Ya sebagai pendahuluan, setelah bergabungnya kembali Kementerian Kerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2015 ya, nah ini isu kualitas menjadi penting ya, karena tentunya Kementerian Perumahan Rakyat juga Kementerian Teknis ya, yang tuntutan kualitasnya sangat tinggi ya. Jadi program perumahan tetap besar ya, cuma dengan masuknya kembali KWPR sebagai Kementerian Teknis, maka ada tuntutan yang lebih ya dari kualitas. Nah selama tahun 2015 sampai 2019, saya sendiri terlibat cukup dalam proses peningkatan kualitas penyediaan perumahan ini ya, baik yang sepenuhnya dari APBN, APBD ya, atau yang intervensi berupa stimulus-stimulus ya. Ya memang kalau kita lihat perumahan ini masih banyak yang dibangun secara swadaya ya, makanya kita ada kenal skema bantuan swadaya ya, untuk TPS Perintah, ada juga rumah khusus ya, tapi yang lebih banyak itu adalah intervensi yang berupa dukungan pada pembiayaan dan regulasi. Ini yang paling banyak ya. Nah, pada intervensi langsung pembangunan rumah baru, misalnya program rumah khusus, ini pemerintah menyediakan dokumen perencanaan, memilih penyedia jasa pelaksana, memilih penyedia jasa konsultan manajemen konstruksi, kemudian pelaksana melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan dengan diawasi oleh konsultan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Hasil produk dicek tim terima produk sebelum dilakukan serah terima pertama PHU. Pelaksana melakukan perbaikan dalam catatan PHU dan pemantauan kinerja bangunan selama masa pembeliaraan. Penyerahan produk final, itu dilakukan setelah seluruh persyaratan kinerja proyek dipenuhinya atau PHU. Kemudian pelaksana bertanggung jawab pada konstruksi selama 10 tahun sesuai undang-undang biasa konstruksi. Jadi ini yang kalau langsung dari APBN-nya. Nah pada intervensi tidak langsung, seperti dukungan pembiayaan pada penguat-penguat yang dilakukan pihak pengembang misalnya, pemerintah itu menyediakan regulasi teknis yang harus dilakukan pengembang. Kemudian menyediakan regulasi teknis kualifikasi pengembang dan membantu melakukan registrasi pengembang yang punya komitmen untuk menjaga kualitas bangunan. Kemudian menyediakan persyaratan kualifikasi tenaga pengawas konstruksi. Jadi ini semua sudah dilakukan. Nah bagaimana yang sudah disampaikan arah sumber sebelumnya, laporan yang diterima, ini masih ada ditemukan bangunan perumahan yang tidak menunjukkan persyaratan teknis. Juga pada yang pembiayanya sekarang didukung oleh Kesat Pengelolaan dan Nabihan Perumahan, PPDPP. Dan sekarang ada aplikasi C-Petro, yang tujuannya untuk menjaga kualitasnya. Nah ini perlu dicari akar permasalahannya, agar solusinya dapat komprehensif. Dan bimbingan teknis untuk tenaga pengawas pemohon rumah bersubsidi adalah salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah ini sedikit sejarah ya. Dari informasi berbagai pihak, proses penelenggaraan perumahan bersubsidi adalah sebagai berikut. Pada masa awal program, setelah tahun 1986, BTN sebagai penyeluruh kredit, baik itu konstruksi maupun konsumen, itu melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas bangunannya. Pada masa ini laporan kualitas rumah itu baik. Ya karena ya sebagai yang menyediakan uang, langsung jadi ini ya, pengawas yang ketat. Kalau tidak punya persyaratan, subsidi nggak cair gitu ya. Sehingga justru pada masa ini kualitasnya baik. Nah pada masa selanjutnya, sekitar tahun 90-an, BTN tidak terlalu aktif lagi ya, melakukan pengawasan langsung. Ini mulai dicatat ya, terjadi penurunan kualitas bangunan. Nah jadi prosesnya ini dilakukan lebih normatif ya. Jadi pengembang mengejukan dokumen IMB ke Pemda ya. Jadi umumnya tidak detail ya. ini hanya gambar dena tanpa potongan ya. Nggak ada lagi dimensi kolom, gambar penulangan, atau bahkan spesifikasi teknis yang detail gitu ya. Kemudian pengembang melakukan pembangunannya. Bisa dengan dukungan kredit produksi, dengan melakukan umumnya pengawasan mandiri ya. Setelah penyelesaian pembangunan, pengembang melakukan serah terima konsumennya. Konsumen lalu diberi jangka waktu tertentu untuk melihat kinerja bangunan. Baru kemudian bisa melakukan aktar kredit. Proses pembangunan umumnya lama ya. Dan jika terjadi permasalahan kualitas yang tidak bisa segera dikerima konsumen, ini akan memperlama proses aktar kredit. Nah ini ya, umumnya konsumen terpaksa menerima kondisi bangunan karena sulit memperbaiki kinerja bangunan yang sudah dibangun. Dari awal tidak memenuhi persyaratan teknis. Sehingga konsumen lalu melakukan renovasi atas biaya sendiri ya. Jadi ada idiom rumah subsidi adalah bukan rumah siap pakai ya, tapi siap renov. Pesan Pak Menteri dalam kerja kumpukan sudah sangat clear ya. Bahwa rumah subsidi harus berkualitas baik bangunan atau lingkungannya ya. Jadi kita di sini sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut. Nah pemerintah mengatasi hal ini dengan membuat regulasi teknis yang rigid ya, yang dikenal sebagai Capman Camp Rasul no. 403 tahun 2022. Regulasi ini selain sebagai pendapat teknis di lapangan, dan juga sebagai dasar penentuan besarnya harga rumah subsidi. Jadi dikaitkan ya, antara spek dan harga ya. Nah sayangnya, pada tahun 2004 ya, terjadi pemisahan ya, antara Departemen Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat ya, MENPERA. Jadi problemnya apa? Nah sosialisasi dan pembinaan Capman 4.3 secara teknis tidak optimal, karena Departemen PU yang bertanggung jawab pada permasalahan teknis tidak punya rentang kendali sampai ke daerah, karena tidak ada top fuksi di bidang perumahan. Pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan YMB menjadi tidak awas dalam melakukan pengecekan dokumen YMB dan izin penggunaan bangunan perumahan. Apakah sudah meni persyaratan teknis? Nah tapi, Kemen 4.03.2002 tetap digunakan KemenPERA sebagai dasar untuk menentukan harga jual rumah subsidi. Sehingga di lapangan terjadi disparitas kualitas bangunan perumahan rakyat. Nah ini berlangsung ya cukup lama ya. Nah pada tahun 2014 terjadi penyatuan kembali Kementerian Rumah Kejian Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PPPR. Nah laporan akan kurangnya kualitas rumah khusus dan rumah subsidi disikapi Kementerian PPPR dengan letakkan kembali Kemen 403 sebagai standar. Standar ini lalu dikaitkan dengan sertifikat live fungsi dan pencairan subsidi. Hal ini menyebabkan kegoncangan di pasar rumah subsidi karena banyak rumah yang sudah terlanjur dibangun dengan tidak sesuai dengan Kemen 403 2002. Mau nggak mau di sini terjadi dialog ya. Bagaimana istilahnya membetulkan kondisi yang sudah terlanjur jauh ya. Tapi Kementerian PPPR sebagai Kementerian Teknis yang bertanggung jawab atas kualitas bangunan ingin supaya rumah subsidi ini mengenai standar kualitas ya. Jadi nggak ada cerita rumah subsidi itu misalnya nggak tahan gempa gitu ya. Tahan gempa itu memang harus gitu ya. Mau dia subsidi atau nggak subsidi ya. Nah di sini terjadi diskusi menurut spesifik desain yang dianggap terlalu berat ya. Jadi Kemen 403 itu ulangannya harus diameter 12 gitu ya. Sengkangnya diameter 10 ya. yaitu memang desain rumah ini disebut non-engineering building ya. Jadi pada waktu disusun Kemen 403 ya. Itu memang agak khusus ya. Karena dibuat berdasarkan suatu pengujian ya. Di Pesit Bank Permukiman itu dibuat satu prototipe dengan spek seperti yang ada di Kemen 403 itu dan dilakukan pengujian dan itu memang tahan gempa ya. Nah waktu itu diperlakukan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Mau gempanya kuat kayak di Padang atau di Kalimantan Barat kayak Pontianak ya sama aja gitu ya. saya tanya waktu ke pimpinan-pimpinan PU ya. Kenapa dilupakan begitu? Ya jawabannya memang sangat defensif ya. di lapangan aja terjadi banyak ini gitu ya tanda petik pendukungan kualitas gitu ya. Pimpinan PU yang masih saya rekam sampai sekarang gitu statement ya. Kalau kita pasang di standar 12 itu di lapangan bisa jadi 10 atau 8 katanya ya. Jadi daripada buat macam-macam untuk sesuai zona keempat udah samakan saja katanya ya. Itu statement itu ya. Ya udah itu kan kebijakan pimpinan ya. ya karena di lapangan tidak terlaksana ya. Karena ada pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Rakyat ya di lapangan ya sampai selesai putih ya. Nah problem setelah bergabung lagi gitu ya. Langsung diberlakukan lagi dan semua jadi nggak bisa dikasih subsidi kan. Dan itu jadi shock yang luar biasa ya. Nah ya terjadi pembicaraan-pembicaraan lah ya. Dan salah satu hasil daripada pembicaraan itu adalah dilakukan relaksasi ya terhadap desain. Tapi relaksasi ini juga tidak istilahnya tidak sebegitu saja gitu ya. Dilakukan lagi suatu pengambilan referensi pengujiannya dilakukan oleh PU dan CICI-KN. Dan ada relaksasi ya yang diameter 12 jadi diameter 10 yang diameter 10 jadi diameter 8 dan itu di formalkan dalam regulasi Permen PUPR nomor 05 2016 ya. Jadi itu relaksasi yang dilakukan tahun 2016 dan juga ada relaksasi lain sebenarnya ya. Jika pengembang ingin melakukan desain sendiri ya harus ada penang jawab konstruksi ya. jadi kebanyakan pengembang pakai diameter 8 ya untuk tulangan utama dan diameter 6 untuk sengkang ya. Jaraknya pun ya begitulah ya seperti yang sudah disampaikan antara narasumber sebelumnya gitu ya. Jadi ini ada dua relaksasi di tahun 2015 ya. kemudian siring perkembangannya dilakukan usaha juga untuk merevisi Capman 403 2002 ya. Jadi ini sampai sekarang belum keluar juga gitu ya. Tapi dalam proses ini mencoba mengkomponasi masukan dan pengembang ya. Salah satu yang paling diingkat pengembang kolomnya jangan nonjol gitu ya. Ini speknya sampai Permen 05 masih 15x15 gitu ya. Di lapangan hampir gak pernah mau gitu ya. Jadi kalau 15-15 itu kan harus bikin bekisting sendiri ya. Jadi yang selalu di lapangan ya batangnya jadi bekisting kolom gitu ya. tinggal pakai bekisting kayu aja klok gitu kan. Ini diakomodasi ya. Jadi ada satu ini. Oke yang penting luasannya sekitar 225 cm persegi gitu ya. Itu ada. Kemudian maka meresih penggunaan material dan sim bangun baru. Misalnya batah ringan atau pelajar ringan sistem percetak. Kemudian ini juga dilakukan relaksasi ini ya. Memasukkan komponen biaya overhead dan keuntungan dalam perhitungan harga rumah subsidi. Nah, kalau ini sih itu juga merupakan relaksasi ya. Jadi dalam diskusi tersebut kan terjadi suatu ini ya. istilahnya pemerintah VOPR waktu mendadak memperlakukan 403 itu kan mendapat inilah ya masukan dari pengembang itu ya. Ya salah satunya ya banyak biaya-biaya yang harus tamu pengembang tapi nggak dimasukin dalam struktur biaya gitu ya. Dan kemudian juga overhead dan keuntungan tidak dimasukkan gitu ya. Nah, itu semua dilakukan suatu dialog ya. Sehingga akhirnya disusun suatu struktur ya. Harga penentuan baru dan juga lahir salah satunya Udang-Udang Cipta Kerja ya. Atau Om Duslow yang memangkas beberapa biaya ya dalam proses perizinan pembangunan perumahan. Disamping itu juga yang menarik dari pengembang mengatakan ya ada biaya-biaya yang juga sulit ya untuk dihindari gitu ya. Nah, itu pun waktu itu dalam diskusi sudah diakomodasi gitu ya. Nah, sehingga atas dasar ya diskusi itu struktur harga rumah subsidi dengan spesifikasi teknisnya itu sudah disepakati. Jadi proses negosiasi antara spesifikasi dan harga itu sudah selesai. Ini biaya-biaya tolong menjadi catatan bagi kita semua gitu ya. Dan kemarin kan sudah dilakukan hari pertama kayak penandatangan fakta integritas antara Pak Menteri PUPR sendiri dengan pengembang-pengembangan yang sudah teregristasi. Nah, jadi dari tatanan kebijakan dan pimpinan itu semua sudah solve. Jadi masalahnya apa sekarang? Ada beberapa masalah yang kita lihat ya. merekomendasikan penerima bangunan cukup dilakukan tenaga liber sertifikat jika pemerintah daerah belum dapat mengeluarkan SLF. Ini juga relaksasi ya. Jadi tidak semua pemerintah daerah itu punya organ untuk mengeluarkan SLF. Itu kan menjadi macet semua juga dan kita juga diskusi. Kita tidak bisa berharap dalam waktu cepat semua pemerintah daerah punya organ mengeluarkan SLF. Jadi kita kepaksa melakukan shortcut sesuai dengan UJK yang penting dicek sama tenaga di bersertifikat. ini relaksasi lagi dan sepakati oleh pemerintah. Jadi kuncinya adalah di tenaga ahli yang bersertifikat. Ini Bapak-Ibu sekalian jadi ujung tombaknya diserahkan ke ini tenaga ahli bersertifikat. Saat ini masih ada laporan bahwa kualitas rumah dengan ruangan subsidi masih ada yang tidak muni persyaratan. Indikasi bahwa tenaga pengawas belum optimal kinerjanya. Kenapa? Karena lainnya sudah dibereskan. Spesifikasi sudah, desain sudah, sudah dikaitkan dengan struktur harga rumah subsidi. tidak tidak perlu pakai SRF dari PEMDA. Jadi semua sudah deal. Tinggal ujung tombak ini melakukan tugasnya dengan baik. Jaga spesifikasi yang disyaratkan dalam regulasi itu benar-benar terwujud di lapangannya. jadi pada kesempatan ini disampaikan hal-hal teknis yang harus dikuasai secara spesifik baik prakonstruksi, konstruksi, dan persyaratan kualifikasi manajemen konstruksi agar dapat mendukung aplikasi si Petro. Oke. Kita lihat perembangan persyaratan teknis rumah tapak. Jadi ini yang pertama PMNPU 20 KPTS tahun 86 regulasi ini digunakan cukup lama oleh BTN dengan pengembang dengan kontrol yang baik dari BTN-nya. Jadi ini masa-masa yang baik. Kemudian tahun 91 keluar PMNPU nomor 54 PRT 991 ya. Kalau dilihat ini lebih normatif ya. Jadi kalau ini spesifikasi bangunan harus mengulangi syarat-syarat yang ditapkan oleh SNI ya. Sepanjang menggunakan bahan yang sudah ada standarnya. Ya ini kan normatif ya. apalagi nggak ada yang tetap mengawasi gitu ya. Emang ini bukan tanggung jawab BTN sebenarnya sih ya. Ya akhirnya nggak ada yang tanggung jawab gitu ya. Di lapangan ya. Jadi terjadi degradasi yang luar biasa ya. Sehingga akhirnya pada tahun 2002 waktu itu namanya Capman Kim Prasil ya. Memeluarkan suatu Capman Capman 2003 2002 yang ini secara ekstrim ya. Mengatur dengan tepat ya. Desain spesifikasi dan build of quantity ya. Zonasi diletukkan oleh material lokal dan struktur disesamaratakan untuk seluruh zonasi gempa dengan standar yang konsekatif. Nah ini Permen PU nomor 05 PRTM 2016 disini ada relaksasi ya. Jadi ada dua alternatif sebagai desain prototipe atau mengejutkan pencana radikal teknis yang menunjukkan persyaratan protoba dan ada penanggung jawab ahli konstruksi bersertifikat. ini detail-detail yang di Departemen 05 ya. Intinya sih ada relaksasi disini ya. Yang di Departemen 03 tulang utama diametre 12 sengkang 10 ya. Di Departemen 05 tulang utamanya diametre 10 dan sengkangnya diametre 8. ini masih boleh polos ya. Kenapa? Karena tesnya juga polos. Ya ini sudah cukup lengkap. Nah oke. Sekarang masuk ke proses perencanaan dan pelaksanaan ya. untuk perencanaan ini adalah kita sebut juga dokumen teknis prakonstruksi ya. Ini dokumen-dokumen yang harus kita siapkan sebelum konstruksi ya. Apa itu? Ya gambar teknis lengkap ya. Arsitek struktur MEP ya. Spesifikasi teknis lengkap arsitek struktur MEP. NAB teknis lengkap arsitek struktur MEP. Nah dokumen teknis tersebut harus disusun berdasarkan Capman 403 atau Permen PUPR 05 2016. Ya intinya sih yang dikirim ke lapangannya harus dokumen ini gitu ya. Bukan Capman atau Permen PU gitu ya. Jadi kita harus menyusun dokumen ini menerjemahkan regulasi-regulasi dalam bentuk gambar spesifikasi kesternis dan RAB. Ya desain rumah sekalipun subsidi bisa macam-macam ya. Ini contoh desain yang dipakai penyediaan perumahan ya. Tipe 36 ya. Luar kamar tidur ya. Ya disini ada denah ya. Ada tampak. kemudian potongan-potongan ya. Kemudian detail-detail tusen pintu ya. Dan juga struktur ya. Jadi diimplementasikan ya. Ini kolom ada kolom struktur dan ada kolom artis ya. Nah disinilah diterapkan ya. Mau pakai parmen 05 atau parmen 03. Tapi sekarang yang gak ada mau pakai parmen 05 ya. Semuanya pakai parmen 05 ya. Ini pakai diameter 10 untuk peluang utama dan sangkang ya. Diameter 28 ya. Detail-detail angkurnya semua ya. Digambar ya. Jadi ini detail-detail yang sudah mengikuti dari suatu desain. Sekali lagi tentunya desain bisa macam-macam ya. Rumah subsidi sekarang gak cuma tipe 36 aja ya. Ada yang 28 bahkan 21 gitu ya. Nah jadi bagaimana dokumennya harus lengkap ya. Jadi jangan hanya dena tanpa potongan gitu ya. Tapi gambar kondasinya, gambar kolomnya, gambar tulangan itu gak ada. Itu kan bingui. atau ya nanti di lapangannya suka-suka gitu ya. Jadi pertama gambar harus lengkap ya. Ukuran-ukuran, tulangan-tulangan, sampai yang pme-nya itu semua harus buka ya. Oke, spesifikasi teknis ya. Jadi ada di sini spesifikasinya, gambarnya, dan kemudian RAB ya. Ini RAB yang penting lah ya. Karena di sini akan terjemahkan gambar menjadi biayanya. Ya ini RAB ini kalau yang standar pemerintah itu ada perimen PU 28 tahun 2016 ya. Nah ini juga menjadi seru ya. Karena kalau pemerintah dalam menyusun ya RAB itu ya pakai regulasi ya. Jadi kalau di perimen PU itu kalau kita lihat itu ada kovisien-kovisiennya ya. Misalnya kita coba lihat. berikin. 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 Terima kasih. Ini detailnya, kemudian kalau kita lihat yang namanya analisa harga satuannya ya, ini selalu ada tiap item itu ada tenaga kerja, bahan peralatannya, kemudian ada kita lihat ini ada koefisien-koefisien ya, untuk tiap item pekerjaan, tenaga kerja, bahan, dan alat gitu ya, kemudian ada harga satuan material, kemudian disini ada overhead ya, dan profit gitu ya. Nah ini udah jadi konsensus, jadi untuk semua perhitungan biaya yang menyangkut ada komponen pendanaan dari pemerintah ya, harus ikut ini gitu ya. Dan disini ada beberapa kesepakatan ya, konsensus ya. Salah satu konsensus yang diambil itu adalah mengenai koefisien-koefisien ini ya. Koefisien-koefisien ini disusun berdasarkan suatu penelitian yang cukup lama ya, oleh ekusif bank permukiman ya. dan kemudian, nah ini ada konsensus ya, itu ada suatu angka keamanan ya, 25-30 persen ya. Jadi itu udah ada relaksasi ya, dan itu konsensus ya, sepakatan ya. Kemudian ini ya, overhead ya, ya ini, kita sempat diskusi dengan kementerian ya. Nah akhirnya sih waktu itu koefisiennya bisa sampai 15 persen ya. Jadi intinya, RAB itu adalah supaya ya, yang mengerjakannya ini cukup nyaman ya. Jadi tidak ketat gitu ya. Ketat kan nanti bisa macam-macam gitu ya. Tapi intinya, pelaksana pembangunan perumahan itu diberi biaya yang cukup lah ya, supaya bisa mengerjakannya dengan baik. Jadi itu konsensus ya, yang saya selalu sampaikan, itu konsensus gitu ya. Dan itu ada tertulis ya, di konsideran waktu mau menyusun S&I ini ya, dan peramen, yang menjadikan peramen PU yang menjadi landasan bagi kita untuk menyusun itu gitu ya. Nah bagaimana kalau, apa namanya, RAP ya. Jangan anggaran proyek gitu ya. Ya, mencenangkan proyek berarti kan nggak ada keuntungan mungkin ya. Dan kemudian real cost gitu ya. Ya kalau mau melihat itu sih ya, ya gampangnya kita, kita cut aja ya, koefisien-koefisiennya itu, ya 75 persen ya. Ya, ini koefisiennya, angka keamanannya kita habisin gitu ya. Kemudian of rate-nya kita anggap 0 gitu ya. Ya, tentunya masing-masing kontraktor juga punya rumus sendiri ya. Bikin RAP ya. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian ya, peramen PU dan S&I yang menjadi landasan semua pembiayaan yang dari pembiayaan negara, itu ada regulasi dan konsensusnya ya. Jadi tolong itu diikuti. ada hal-hal tertentu yang tadi sudah saya sampaikan, intinya yang ngerjakan rumah ini cukup nyaman. Sehingga kualitasnya akan bagus ya. Kalau ini dipepet, ya tahu sendiri orang kepepet gitu ya, nggak happy kerjanya. Dan kalau nggak happy itu, ya bisa terjadi macam-macam ya. Jadi kita kerja itu ibadah gitu ya. Jangan neken-neken lah gitu ya. Kasih semua kerja kita yang nyaman untuk bekerja lah ya. Oke, itu Mena RAB. Oke, sekarang kita juga ada alternatif prajapak ya. Nah, satu yang produk dari Kusit Bank Permukiman itu adalah Risa ya. Jadi, ini sudah diterapkan pada banyak tempat ya. Pasti dia desainnya standar ya. Modular, nahan gempa, gampang dipasang. pengembang. Cuma ya, nggak tahu, pengembang. Kadang dikasih yang bagus malah nggak mau gitu ya. Alasannya macam-macam ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Tentunya analisa biayanya ada regulasi sendiri ya. Di PRMDPU-nya ada juga ya. Kalau pakai prajapak, analisa harga satuannya seperti apa. S&D-nya juga ada ya. Jadi, kita bisa lakukan itu ya. Ini contoh pembangunan Risa ya. Yang diwasis langsung oleh Pak Menteri Pupaya ya. Dan ini juga sekarang sudah masuk ke industri fabrikasi ya. Jadi, contoh waktu di Lombok sama di Palu ya. Itu diproduksi di pabrikan ya. yang akan dikirim ke lapangan ya. Nah, ini juga ada teknologi prajapak yang variasi yang lain ya. Ini contoh yang dikembangkan oleh Perumnas ya. Jadi, Perumnas ini mengembangkan hampir selama dua tahun ya. Dan akhirnya teman-teman Perumnas memilih teknologi Bearing Wall yang bisa masuk di harga FLPP kalau minimal mungkin 300-400 rumah ya. Jadi, ini penggunaan bekisting metal dan kemudian pemasangan menggunakan crane ya. Jadi, sangat cepat ya. Cepat ya. Dalam waktu tiga hari ya. Kita bisa mendirikan Black House ya. Dan ini diterapkan pada pelan-pelan yang besar ya. di 3-4 lokasi oleh Perumnas ya. Ya, Pracetak ini memberikan jaminan kualitas yang baik dan pengawasan yang jauh lebih mudah ya. Nanti kita mungkin dari sesi berikut, sesi pengawasan kita akan lihat bagaimana perbandingan cara mengawasi Pracetak dan konvensionalnya. Dan ini semakin lama semakin ini ya. Semakin mendapat tempatnya. Ini contoh ya ini bukan FLPP sih ya. Tapi ini salah satu pengembangan besar juga yang saya akan berani mengembangkan dan Pracetak. Ini bearing wall juga ya. Untuk rumah dua lantai. Dan ini menariknya semua inbow ya. Jadi nggak ada conduit atau kabel AC atau yang muncul ya. Semuanya rata ya. Bisa dibuat seperti itu. Dan ini dijual lebih mahal dari rumah konvensionalnya. dan orang lebih banyak ngambil yang ini dibanding yang konvensionalnya. Ini biar rumah tinggalnya. Ini kita lihat ini penggunaan building formation modelingnya. Jadi BIM bukan hanya buat gedung tinggi atau jembatan panjang tapi rumah prefab yang butuhkan VCC diperlukan ya. justru diperlukan ya. Jadi ini contoh pembangunan individual housing ya. Bisa dilakukan dengan tetap ya. Menggunakan komponen fabrikasi ya. Baik struktur maupun komponen dan arsitekturnya ya. Jadi ini kedepannya akan semakin banyak Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kita juga melengkapi pada kesempatan ini cara-cara perajaran. Oke itu jadi dari segi prakonstruksi ya. Harus lengkap ya. Jadi ada gambar spesifikateknis RHB ya. Jadi dia mengkombinasikan antara desainnya dari rumah yang akan dibangun dengan semua regulasi yang ada ya. Nah setelah dokumen prakonstruksi kita susun selanjutnya kita masuk ke dokumen teknis konstruksi. Nah dokumen teknis konstruksi adalah dokumen yang harus disiapkan pelaksana agar dokumen teknis prakonstruksi bila dilakukan itu harus bisa dilakukan dengan benar oleh pelaksana di tingkat tenaga terampil mandor tukang. Nah inilah yang disebut shopgrowing ya. Jadi shopgrowing ini menerjemahkan dokumen gambar spesifikateknis RHB itu menjadi gambar shopgrowing ya. Ini yang dibaca sama mandor tukang ya. Jadi potongan-potongan besi ya di bengkoknya di mana ya. Satu persatu itu harus dipetelin ya. Sehingga mandor tukang itu tinggal motong-motong gitu ya. Nah dokumen ini harus dibuat oleh tenaga RC bersertifikat yang menguasai SMI-nya. Ya ini bapak-bapak ini yang harus membuat ini ya. Jangan kasih gambar tadi ya gambar desain itu ke tukang. Terus nganggap mereka ngerti motongnya harus gimana, bengkok ini harus gimana gitu ya. Pengalaman sesi ya tidak akan terjadi itu ya. Itu harus benar-benar sama tenaga alih bersertifikat yang menguasai SMI-nya. Nah tenaga alih pengawas harus melakukan pengecekan dan menituti dokumen SOPRO-I. Kemudian tenaga alih pengawas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksana SOPRO-I oleh para tenaga terampil. Dan tenaga alih pengawas harus memberikan persetujuan final bahwa pelaksanaan sudah menuhi persyaratan dalam bentuk SOPRO-I. Ini pekerjaan yang perlu dedikasi ya. di pengalaman saya pokoknya susah ya. Tapi saya sendiri waktu itu diberi kesempatan untuk membuat satu film pengawasannya. Nanti akan kita lihat di sesi berikutnya. Jadi ya memang kita benar harus jadi mandor kalau enggak ya miss semua. Cerita besok tapi intinya dalam pekerjaan konstruksi kita harus siapkan SOPRO-Ing kita lihat pekerjaan pembesian ini SNI-nya SNI Bajatulangan Beton SNI 2052 2017 ini regulasi yang terbaru ini kemudian SNI 2847 2019 persyaratan Beton Supra untuk kebangunan gedung jangan pakai PB71 itu jadul dan sampai sekarang saya masih sering lihat dari teman-teman konsultan yang ngajuin dokumen perencanaan ke kebutuhan PUPR itu masih pakai PB71 waduh repot itu ya nah ini SNI 2052 2017 2017 ya ini kodenya sekarang kalau pulangan polos itu pakai P ya kalau pulangan UW itu pakai S ya ini tolong kita konsisten ke depannya dan sekarang mutu-mutunya juga sudah berbeda ya kalau yang polos itu 280 MPa ya minimal kalau yang kulir itu minimal 420 ya kemudian ini standar ukuran dan toleransi ya untuk ulangan polos ya nanti tolong diukur lah ya kemarin kan sudah disampaikan ya alat-alat yang harus dibawa ya pengawas ukur ukur lah ini ya kalau dia mencelakan toleransinya sekian nah ini jangan sampai misalnya terjadi kesalahan yang berkelanjutan gitu ya jadi kalau mau beli besi ya cek dulu pulas kalau sudah menisyarat ini baru order yang banyak gitu ya disamping selalu cek secara random ya jadi sekali lagi jangan membiarkan kesalahan itu terlanjur ya itu menimbulkan masalahan macam-macam harga rumah subsidi kan ketat jadi kalau ada yang mis seperti itu siapa yang mau bayar gitu ya akhirnya kalau nggak ada yang mau bayar ya disembunyikan kan seperti itulah yang bisa terjadi di lapangan gitu ya jadi Bapak Ibu sekalian disini pesan saya jangan sampai terjebak pada masalah itu ya jadi lakukan preventif jangan melakukan pembiaran kalau pembiaran udah nggak jelas gitu ya jadi lakukan preventif kita udah tahu ini speknya kontrol setiap sampling besi yang masuk tanpa karena ukurannya sudah masuk baru diadakan rok yang masal ini untuk yang baja tulangan deform atau sirip ini JPS nah ini overlap overlap jadi sudah ada regulasinya yang panjang penyaluran tulangan tanpa kait kalau tanpa kait kalau tanpa kait sudah ada aturannya yang baru sudah lebih mudah dibaca kemudian kalau dengan kait ini yang baru ini sekarang jauh lebih mudah dibaca nah kemudian ini ya kualitas baja jadi kualitas baja itu harus ada mil sertifikatnya jadi sekali lagi cek kualitasnya jangan kita drop besi dulu lapangan tanpa ada punya mil sertifikatnya sekali lagi ini preventif preventif jangan sampai kita mencegatnya di belakang jadi kalau kalau polisi yang baik selalu mengingatkan sebelum orang melanggar kita juga harus begitulah preventif kemudian juga harus dirawat baja tulangan karat itu sesuatu yang wajar tapi ada waktu mau dipasang baru kita bersihkan dengan syaratan dimensi dan persatuan panjang saat diukur harus masih menuhi ketentuan ASTM kemudian harus sediakan minimal satu uji tarif dan lengkung untuk setiap ukuran diameter baja yang diperoleh dari masing-masing log produksi yang sama harus doakan minimal satu set uji biometri termasuk ukuran dan spasi ulir berat persatuan panjang untuk setiap ukuran diameter baja yang diperoleh dari masing-masing log produksi yang sama untuk yang standar multunya jadi yang sirip itu 420 MPa kalau yang polos itu 280 MPa jadi ini syarat-syarat nanti harus dipenuhi dari uji tarik ya sekali lagi ini tolong preventif ya preventif 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 ini panjang penyaruan dengan kaitan menengkokkan nah kita biasa ya untuk membiasakan ini untuk membuat namanya standar detail drawing jadi yang ada di SNI tadi kita tuangkan dalam standar detail drawing ini akan menjadi panduan bagi pengawas lapangan untuk membuat soft drawing nah ini soft drawing jadi soft drawing itu kita petelin ini pulangannya ya penjangnya sekian bengkoknya sekian jumlahnya jumlahnya berapa nah menerjemahkan dari gambar skematik ke soft drawing ini di kita cukup banyak kelemahannya bahkan dari diskusi dengan teman-teman politeknik mereka sendiri merasa kurang di sini di sini tapi Bapak-Ibu kan gak bisa mengelak dari sini kalau ini salah ini gawat si tukang kan motong gitu dia potong jebret jebret kalau pas ketahuan setelah dipotong wah kurang wah itu kan repot sekali lagi rumah subsidi itu ketat RAB-nya sekali ada kesalahan biasanya yang terjadi ya ditutupi kalau ditutupi itu ya ya memang bisa ketutupan kalau kena gempa 20 tahun lagi nah kalau itu masalah etis Bapak-Ibu tapi sekali lagi jangan sampai terjebak ke masalah itu preventif sekali lagi cegah sebelum terjadi ya kalau terjadi pembiaran ya bisa seperti ini ini contoh di Lombok nah gempa ya ini rumah pengembang ya beginilah oke ini pekerjaan bekisting yang memang rumah sederhana menghindari pekerjaan bekisting bisa cuma batanya jadi bekisting tetap pancor ya ini ada sharing saja ya mengenai bekisting ini ada regulasinya di ICI 347 yang kita adopsi dalam S&E 2847 juga jadi acuan bekisting adalah satu sarana pembantu struktur beton untuk penjata beton sesuai ukuran bentuk rupa ataupun posisi yang direcanakan karena bersifat sementara bekisting akan dilepas atau dibongkar setelah beton mencapai kekuatan yang cukup definisi lain bekisting adalah cetakan yang kedalaman beton semi cair diisikan cetakan ini harus cukup kuat untuk menahan beton dalam ukuran dan mengekukingkan sehingga beton tersebut mengeras secara umum ekonomis koko dan kuat mudah dipasang di demokar tidak bocor secara permukaan mampu menahan gaya horizontal secara khusus kualitas artinya bentuk dan ukuran sesuai dengan rencana yang dibuat dan hasil akhir permukaan rata tidak propos aman artinya harus stabil pada posisi koko yaitu harus mampu menahan lubang-ubang khususnya vertikal dan horizontal harus mampu menahan lubang horizontal hingga tidak geser pada posisi sebenarnya ekonomis mudah dikerjakan tidak membutuhkan banyak pindah kerja mudah dipasang sehingga menangat waktu mudah dibokar agar bahan bisa digunakan kembali dan mudah disimpan ini ada pasal 2611 desain bekisting harus pertimbangkan metode pengucuran beton lanjut pengucuran beton keban konstruksi termasuk keban vertikal dari impact menghindari perusahaan yang telah dipasang ini untuk komponen free stress ada rumah FWP pakai free stress berdasarkan SNI saluran 11 ini pelepasan pekesting sebelum mulai konstruksi harus mulai prosedur dan jadwal pelepasan pekesting setelah perancah setelah menghitung berat sendiri hasil dan struktur harus menunjukkan bahwa struktur aman dengan pertimbangkan bahan rencana berkiraan kekuatan beton cor ditempat berdasarkan pengujian silinder di lapangan pelepasan bekisting harus dilakukan secara bersama agar tidak mengurangi kemampuan layan dan keamanan struktur beton yang terpapar karena pekerasan bekisting harus memiliki kebutuhan tekan yang cukup agar tidak terkeneru pekerasan bekisting beban konstruksi yang melebihi kombinasi beban mati dan bentuk serta rendersnya tidak boleh ditempatkan di bagian struktur tanpa perancah kecuali selanjutnya menunjukkan struktur memiliki kemampuan yang cukup untuk menahan beban tanpa mengurangi kemampuan layan jadi beberapa bahan bekisting ada yang pakai baja ada yang pakai kayu ada yang kombinasi antara rangka besi dan panel film ini memang untuk yang beberapa teknologi fabrikasi sekarang sudah pakai stil kalau konvensional pakai kayu dan memang itu itu langsung menunjukkan kualitas biasanya memang tidak bisa berharap banyak pada pengacoran yang menggunakan patah sebagai berkisting kemudian dengan kayu sekali sekali lagi kalau dilihat dari RAB dan spesifikasinya tidak mengasumsikan itu untuk rumah sedana bersubsidi jadi kalau kita mau konsisten tolong buat bekistinya dengan ukuran yang sesuai yang ada di permain mungkin ini yang paling berat sekali lagi kita sudah beresin urusan harga dan spek Pak Menteri dan pengembang sudah tanda tangan tugas Bapak-Bapak untuk menegakkan itu sekarang dokumen pengadaan konsultan manajemen konstruksi ini saya ambil contoh dari yang ada di perjalanan perumahan perjalanan pengawasan manajemen konstruksi harus dilakukan perusahaan yang punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut dengan baik kesedihan tenaga ahli yang bersertifikat dalam jumlah yang cukup pelantai lunak yang disiapkan dan biaya yang cukup nah ini ada ketmen PU 897 2017 yang mengatur giling rate minimum yang harus dibayarkan kepada Bapak-Ibu sekalian jadi kalau Bapak-Ibu sekalian dibayar lebih murah dari sini itu melanggar hukum yang pekerjakan yang dikerjakannya bisa kena sanksi ini tidak boleh batin harga untuk gaji Bapak-Ibu ini beberapa contoh yang di rumah usus di jadwal dan perumahan silahkan saja jadikan referensi dan ini efmen 897 kita diskusi cukup panjang dengan Pak Menteri yang waktu itu Menteri mengeluhkan termasuk ini pengawasannya tidak bagus yang pertama kita bilang Pak giling rate Bapak rendah sekali masa tim leader gajinya 15 juta tech company berapa 40% 6 juta bagaimana bisa tidak happy kita sepakat seperti ini jadi naik berkali-kali lipat waktu kita minta ya Pak mana ayam mana telur kalau di gaji sebesar ini kualitasnya harus bagus tapi kita bilang perlu dikasih bimbingan teknis dulu supaya tahu apa yang harus nanti diawasi standarnya bagaimana itu itu perlu waktu 2-3 tahun maksudnya waktu peraturan ini diindangkan jangan harap tahun depan kualitasnya udah langsung bagus Pak tapi gajinya dinaikkan dulu nanti beliau ikuti ini catman 897 ini mengatur ini dari bapak ibu sekalian udah jauh lebih bagus sebagai penutup pengadaan perumahan untuk MBR yang melibatkan intervensi tidak langsung pemerintah selama ini mengalami pasang surut dalam aspek kualitasnya sehingga perlu dicari akar permasalahannya agar dapat ditutukan solusi yang tepat pengalaman penyelenggaran pengelolaan perumahan perumahan langsung diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja kualitas pengelolaan perumahan MBR yang didukung pembiayanya oleh Pusat Pengelolaan Dana Perumahan PPDBP dokumen prakonstruksi diharapkan selengkap dokumen perumahan 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 Bapak ibu ada tugas kelompok harus membuat itu kemudian proses pengelolaan manajemen konstruksi yang menjamin tersedianya tenaga yang kompeten dan untuk melakukan pengawasan yang secara independen dan dihargai jasanya supaya regulasi minimal Bimbingan teknis dilakukan untuk peningkatan kinerja tenaga di pengawas pembangunan rumah pengalaman pengalaman kami kalau sudah lakukan Bintek ini dan Bapak ibu jadi ujung tombak di lapangan biasanya akan bagus di pola Bintek ini kita sudah lakukan sejak tahun 2018 Pak Riki sudah menyampaikan prosesnya dan so far hasilnya bagus karena ada ancaman ini sekarang bimbingan teknis sudah diberikan jadi harus sudah tahu bagaimana caranya gajinya sudah dinaikkan jadi tolong lakukan dengan benar di lapangan kalau masih tidak benar juga dapat ditutup pertanggung jawabannya jadi kalau ada laporan yang seperti disampaikan oleh sumber sebelumnya nanti dicari siapa yang tenaga pengawasnya oh Bapak X sudah pernah Bintek belum sudah sudah uji sertifikasi sudah kalau masih ada laporan gini bisa dicabut SK ini satu treatment take and give dan biasanya habis itu jadi bagus dan salah satu yang buat melindungi Bapak Ibu sekalian adalah masalah harga dual dan proses penelenggaran perumahan untuk menjamin kualitas Pak Menteri dan pengembang yang terregistrasi sudah jabat tangan dan tanda tangan di hadapan kita semua berarti sudah sepakat jadi anggap masalah itu sudah selesai tinggal Bapak Ibu di lapangan menjadi ujung tombak untuk bisa menunjukkan harapan kita semua pembangunan rumah subsidi yang berkualitas baik keuangan maupun lingkungan terima kasih